Dari badan kerjasama antarparlemen bertemu secara bilateral dengan duta besar Sri Lanka untuk Indonesia. Kami melihat bahwa yang pertama dan utama bahwa kerjasama bilateral antara Indonesia dan Sri Lanka tentu patut kita tingkatkan. Karena mereka adalah negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Dan memang kalau dilihat, kalau kita coba kecilkan samudera India atau samudera Indonesia, negara mereka itu bertetangga dengan kita. Jadi sangat dekat dengan pulau kita, salah satunya pulau Sumatera. Nah tentu momentum ini kita gunakan untuk bagaimana men-reach out ke mereka dan mereka menyambut baik. Duta Besarnya hadir ke sini, kami undang. Dan beliau menyampaikan berbagai poin, termasuk berbagai keinginan. Dan bahkan mereka sangat ingin mengadakan satu kerjasama di segala bidang. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Duta Besar, sudah mencoba kerjasama di berbagai bidang. Baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga mereka reach out dalam bidang-bidang lainnya. Nah Indonesia selama ini cukup jarang reach out ke negara Sri Lanka. Nah hubungan parlemen kita mulai, dan sekarang saya sudah sampaikan kita punya grup kerjasama bilateral Indonesia-Sri Lanka. Dan kita berharap juga mereka sama. Dan sisi lainnya juga hal penting adalah Indonesia diharapkan oleh mereka untuk hadir di negara itu. Banyak investasi Sri Lanka sudah ada di Indonesia, tapi investasi Indonesia belum hadir di Sri Lanka. Dan mereka sekarang dengan presiden yang baru, sudah hampir setahun presiden yang baru ini, bahwa mereka sudah memperbaiki ekonominya. Bahwa currency-nya sudah kembali bisa membaik, ekonominya juga sudah membaik, inflasi sudah terkontrol, dan negara mereka sedang terbuka sekarang untuk menerima produk-produk Indonesia. Terima kasih sudah menonton!